Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Ethos Energy Channelnya para isi yur Channel yang keren dan mencerdaskan Intro Kali ini kita lagi Jalan-jalan Dan kebetulan kita melihat Fasilitas Fabrikasi Platform Untuk produksi Minyak dan gas Di lepas pantai Ini kelihatan yang kuning-kuning Sama coklat itu kaki-kakinya ya Kaki-kaki Platform yang nempel Ke dasar laut Nah itu tinggi sekali ya Itu kira-kira Tingginya ada 50 meter ya Tinggi kaki platformnya Nanti di atas itu Platform itu nanti ada Fasilitas Produksi Minyak dan gas ya Jadi beberapa sumur Di dasar laut ya Nanti pipanya Diarahkan ke platform ini Kemudian sebagian dipisahkan Minyak dan Liquid Liquid dengan gas Itu nanti akan Diproses sedikit Untuk memisahkan Liquid dengan gas Setelah dipisahkan Kalau pressure-nya tinggi Itu bisa dikirim ke Darat Atau ada Fasilitas juga FPSO Atau floating Floating facility Untuk memproses Gas atau minyak Ya Sebutnya FPSO Ya Atau juga bisa Darat ya Fasilitasnya di darat Bisa di Natural flow Yang tekanan sumurnya Masih tinggi Itu bisa pakai natural Tapi kalau tekanannya Kurang Atau Atau jauh sekali Itu perlu dipompa Atau dikompresi Menggunakan Kompresor Untuk gasnya Sebenarnya Untuk mendesainnya Itu kita perlu Kehati-hatian Dan Safety yang sangat tinggi Ini Karena Namanya Minyak dan gas Sifatnya Flammable dan Combustible Hazardous ya Ada juga H2S dan CO2 Yang Terproduksi Dari sumur Sehingga itu Bisa membahayakan Bisa terbakar Atau bisa Orang keracunan Akibat H2S dan CO2 Nah ini Untuk Fasilitas Platform Offshore ini Untuk Materialnya Material khusus ya Karena Di laut Air laut itu Sifatnya Asin dan Dia sangat Korosif Tentu Materialnya Tidak bisa Menggunakan Material Carbon steel Biasa Ini Tentu Menggunakan Material yang Tahan korosi Apa contoh Material yang Tahan korosi Bisa Duplek ya Duplek yang Paling tahan korosi Atau Bisa juga Monel Bisa Stainless steel Kita gak tau Ini material apa Yang dipakai ya Tapi Menurut saya Untuk di laut Material yang Paling cocok Dipakai Adalah Duplek ya Material duplek Tahan korosi Kalau misalnya Lifetimenya 30 tahun Atau 20 tahun Tentu Kalau menggunakan Carbon steel Itu akan cepat Terkorosi Harus diganti Kaki-kaki Platformnya Atau Fasilitas yang Disana Itu Untuk Mengganti Tentu Akan Jauh Lebih sulit Tapi Kalau Didesain 30 tahun Duplek Ini Bisa Lifetime Bisa 30 tahun Tentu Akan Lebih Menguntungkan Buat Pengusaha Buat Perusahaan Inginernya Memilih Material yang Tahan Terhadap Korosi Jadi Bisa Tahan Lama Dan Juga Harus Dicat Juga Materialnya Itu Kelihatan Dicat Dipinting Warna Kuning Dan Warna Coklat Bagian Bawahnya Itu Ada Banyak Keren-keren Disitu Keren-keren Ini Gunanya Untuk Menaikan Materialnya Naikin Dilas Atau Dibolting Baut Tentu Proses Pengelasannya Juga Perlu Welder-welder Yang Mempunyai Kualifikasi Yang Sudah Tersertifikasi Kemudian Inspektor Weldingnya Tentu Juga Harus Sertifikasi Tersertifikasi Untuk Meninspeksi Pengelasannya Dan Juga Tentu Untuk Melakukan Pengelasan Ada Juga WPS Namanya Welding Procedure Specification Nah Welding Procedure Specification Ini Dibuat Berdasarkan Pengujian Ke Material Tersebut Jadi Material itu Diambil Sample Duplek Misalnya Dalam hal ini Material duplek Kita Ambil Sample Kita Welding Setelah Sesuai Dengan Desainnya Kemudian Dilakukan Uji Tarik Uji Tarik Apakah Dia Kuat Kawat Las Menggunakan Kawat Las Tertentu Kemudian Diameternya Berapa Kemudian Metode Pengelasannya Seperti Apa Didesain oleh Welding Engineer Nah Itu Nanti Di Record Hasil Tesnya Di PQR Namanya Prosedur Qualification Record Jadi Hasil Tesnya Di Record Kemudian Kalau Misalnya Hasil Tesnya Sudah Oke Baru Dijadikan Menjadi WPS Welding Procedure Specification Jadi Lalu Orang Orang Yang Mengerti Dengan Pengelasan Untuk Bisa Mengerti Pengelasan Teman Teman Sarjana Teknik Perlu Mengambil Training Training Yang terkait Kalau Teman Teman Mau Menjadi Inspektor Ambil Training Welding Inspektor Kalau Teman Teman SMK Yang Mau Jadi Welder Tentu Ambil Training Misalnya Di BLK Atau Di Lembaga Lain Untuk Melakukan Training Pengelasan Dan Setelah Melakukan Training Ambil Sertifikasi Welder Welder Bisa 2G 3G 4G 6G Jadi Ini Kalau Pengelasan Duplek Ini Sulit Dilas Tentu Mempunyai Kualifikasi Welder Yang Banyak Pengalaman Melakukan Pengelasan Tentu Gajinya Juga Besar Kalau Misalnya Sertifikasinya 6G Dan Sulit Dilas Dan Juga Mungkin Ada Sebagian Nanti Ada Lakukan Pengelasan Di Kaki Antara Kaki Dengan Platformnya Di Atas Dilakukan Pengelasannya Onsite Kalau Ini Bisa Dilas Di Workshop Ini Workshopnya Ada Di Belakang Ini Bisa Dikontrol Lebih Mudah Mengkondisikan Lingkungan Untuk Pengelasan Bikin Platform Bikin Akses Mudah Dilakukan Pengelasan Tapi Kalau Di Laut Tentu Akan Lebih Sulit Untuk Membuat Kondisi Wolder Nyaman Sehingga Kualitas Pengelasannya Menjadi Bagus Itu Menjadi Challenge Sendiri Buat Si Wolder Untuk Melakukan Pengelasan Di Laut Karena Di Laut Pertama Lingkungannya Itu Di Ketinggian Yang Kedua Ada Angin Kemudian Hujan Kemudian Juga Ada Potensi Kena Air Untuk Posisi Pengelasan Di Laut Kadang Kita Tidak Bisa Mengontrol Cuaca Kita Mengontrol Namanya Kita Buat Welding Habitat Sehingga Si Welder Bisa Mengoptimalisasi Kualitas Pengelasannya Kita Bincara Bincara Pengenai Pengelasan Serjana Teknik Dimanapun Berada Walaupun Kita Lihat Platform Workshop Ini Milik Saipem Di Belakang Ini Mereka Spesialisasi Membuat Platform Di Untuk Fasilitas Fasilitas Offshore Dan Has Produknya Yang Dibikin Ini Hasil Publikasi Itu Dikirim Ke Seluruh Dunia Ke Timur Tengah Ke Australia Ke Ya Ada Juga Di Indonesia Ya Itu Mereka Banyak Sekali Membuat Platform Platform Fasilitas Offshore Ya Fabrikasi Ya Apa saja Yang dipabrikasi Ya Kaki-kaki Ini Kaki-kaki Platform Ini Kemudian Ada Vessel Kemudian Ada Tentu Juga Ada Pompa Pompa Di Atasnya Kemudian Ada Juga Fasilitas Firefighting Ya Misalnya Seperti Foam Kemudian Dia Mesti Ada Air Ya Untuk Memadam Kebakaran Kemudian Untuk Operator Room Selainnya Sendiri Ada Sistem HVAC Atau Heating Ventilation Air Conditioning Ya Karena Lingkungan Di Offshore Ini Ada H2S Ya Mereka Operator Ya Harus Nyaman Ya Nyaman Sehingga Mereka Perlu Namanya HVAC Heating Ventilation Air Conditioning Untuk Operator Room Dan Juga Untuk Tempat Tidurnya Operator Yang Daily Shift Ya Mereka Juga Perlu HVAC HVAC Ini Gak Boleh Masuk Hadu Ais Kedalam Ya Kalau Masuk Ya Orang Orang Bisa Keracunan Ya Bisa Berbahaya Dan Juga Gas Gas Juga Gak Boleh Masuk Nah Perlu Inginer Yang Menguasai HVAC Untuk Standar Oil Line Gas Nah Ini Banyak Lagi Yang Kita Bicarakan Di HVAC Sendiri Fasilitas Platform Ini Mahal Dan Juga Didesain Se Safety Mungkin Ya Sehingga Kalau Terjadi Sesuatu Si Operator Bisa Selamat Kemudian Peralatan Elektrik Instrumentasi Itu Adalah Spesifikasi Yang Untuk Area Hazardous Artinya Kalau Ada Panel Listrik Gak Boleh Ada Gas Yang Bisa Masuk Kedalam Panel Listrik Jadi Dia Kedap Ya Jadi Ini Membahayakan Sekali Kalau Ada Panel Terus Ada Gas Masuk Itu Nanti Akan Terjadi Akumulasi Gas Ya Nah Itu Akan Sangat Berbahaya Kalau Ada Percikan Api Antara Connection Kabel Dengan Terminasinya Itu Bum Bisa Meledak Jadi Reckorment Nya Adalah Yang Hazardous Untuk Semua Peralatan Yang Di Dalam Platform Online Gas Karena Banyak Gas Gas Yang Berbahaya Terus Kejadian Yang Di Piper Alfa Perusahaan Minyak Dan Gas Yang Beroperasi Di Laut Bagian Bagian Utara Di Eropa Yang Terjadi Ledakan Ya Nah Ini Karena Di Platform Itu Dirubah Ya Tadinya Produksi Minyak Dirubah Menjadi Gas Tentu Desainnya Diperuntukkan Untuk Minyak Ya Jadi Dia Tidak Siap Terjadi Kalau Ada Gas Yang Kebakar Dia Akan Lebih Mudah Fasilitasnya Dibakar Sama Gas Lebih Cepat Terbakar Fire Protection Selain Air Kemudian Foam Tentu Dinding 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 Dibuat Dari Material Yang Tahan Api Ya Ini Di Piper Alpha Itu Kejadian Dinding Dari Panel Dormitori Maupun Control Room Tidak Dibuat Dari Material Yang Tahan Api Jadi Operator Tidak Bisa Terselamatkan Oleh Oleh Karena Desainnya Yang Sudah Berubah Dari Tadinya Produksi Minyak Yang Gas Sedikit Dirubah Menjadi Gas Nah Itu Yang Berubah Nah Di Piper Alpha Itu Sendiri Kalau Kita Tinjau Lagi Ini Masalah Prosedur Permit To Work Jadi Shift Yang Mengerjakan Repair Pompa Terus Tidak Selesai Kerjaannya Flanknya Itu Dipasang Gas Kite Temporal Teri Belum Selesai Belum Permanen Terus Nanti Karena Sudah Habis Jam Kerjanya Mereka Tidak Close Permit To Work Tetapi Dikasih Lagi Kepihak Yang Kontrol Untuk Permit To Work Malam Datang Mereka Pikir Ini Ada Pekerjaan Tidak Ada Pekerjaan Lagi Di Pompa Itu Terus Mereka Fungsikan Pompa Yang Tadi Pakai Gasket Temporary Dan Belum Dikencangkan Bautnya Karena Ada Kebutuhan Untuk Menguras Kondensat Yang Ada Di Dalam Scrubber Atau Vessel Itu Digunakan Pompa Yang Tadi Yang Belum Selesai Sehingga Karena Menggunakan Gasket Yang Temporary Kemudian Bautnya Belum Dikencangkan Terjadi Kebocoran Karena Kondensat Sangat Mudah Terbakar Boom Dan Itu Terjadi Kebakarannya Katastropik Cepat Sekali Dan Desain Firefighting Juga Jauh Jauh Dari Operator Room Mengoperasikan Fire Hidran Dan Foam Itu Jauh Jadi Sangat Butuh Sekali Teman Teman Yang Mau Jadi Injiner Serdana Teknik Untuk Memahami Secara Safety Regulasi Regulasi Yang Berlaku Untuk Mendesain Platform Platform Yang Punyai Requirement Yang Desain Dan Tentunya Kesalahan Operasi Fasilitas Safety Harus Mendukung Dan Orang Orang Yang Bekerja Di Dalamnya Harus Mengerti Dengan Sistem Keselamatan Kerja Yang Sudah Ditetapkan Dan Sudah Distandarisasi Seluruh Dunia Baik Itu Yang Kita Bisa Share Hari Ini Mengenai Platform Oil and Gas Mudah Mudah Bermanfaat Buat Teman Teman Follower Ethos Energy Dimanapun Berada Mudah Mudah Bermanfaat Stay Tune Bersama Kita Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Dan Jangan Lupa Comment Supaya Kita Terus Tumbuh Dan Berkembang Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berset Aslo Berset Wis Lupa Christ N destroys Lupa 我不 Hard Berset Sab马 T ya Berset N Ai Li Ei Ti 한 Po